Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita ketemu di gelagang inspirasi Dispora Peraksi Hari ini istimewa sekali Karena ada Sahabat kita Duta Kesehatan Asal kota Tangerang Yang kemarin Berkiprah di tingkat nasional Kita akan kenal-kenal Sahabat kita ini Misinya apa Duta Kesehatan Dan kemarin seleksinya bagaimana Namanya siapa? Lengkap Saya Jilan Raihana Biar saya ditanggil Jilan Tinggal di kelurahan? Tinggal di kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Bocah Cipete ya Cipete di sini perumahan Kalau di sini kampung Di kampungnya atau yang di perumahan? Yang di kampungnya Di kampungnya Di perumahan Sihan Kalau panggilannya Jilan ya Bukan Jihan Jilan Orang tua juga Manggilnya Jilan gitu ya Saya nanya Dulu SMP di mana? SMP ya Di SMP Negeri 1 Kota Tangerang SMA nya? SMA di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Sekarang udah kuliah ya Di? Di Universitas Momadia Tangerang Pak Paku Tasimu Kesehatan Paku Tasimu Kesehatan Semester berapa sekarang? Sekarang semester 6 Waih keren Moga-moga lulus Dengan predikat baik Amin Jilan Kemarin kan ikut Kontestasi Duta Kesehatan Boleh diseritakan Ini Awalnya bagaimana Dapat info Terus Mewakili provinsi Sampai Nasionalnya bagaimana? Oh iya baik Jadi awalnya itu Saya dapat informasi Dari sosial media Pemukaan pendaftaran Sosial media Nomor 1 ya Wah iya Di kamar mandi aja Bawa input ya Jadi dari Instagram Dari Instagram Official Juta Kesehatan Indonesia Ada informasi Temukan pendaftaran Dari Januari Januari 2023 Akhirnya Saya masukin berkas Alhamdulillah di bulan Februari Dapat panggilan Informasi di email Kalau ternyata lolos Sepertinya provinsi Ya berkasnya Sudah masuk duluan ya Jadi selain berkas itu Juga ada beberapa Pertanyaan Yang diajukan Yang harus disalahjawab Alhamdulillah Berhasil Lalu Mewakili provinsi Banten Terus Ketinggahan asyaman itu Ada beberapa tugas dulu Sebelum kita kekarantina Jadi ada tugas-tugas Yang harus diselesaikan dulu Gitu ya Apa semacam proper Atau apa Ia semacam Program kerja Dan juga Kayak Aksi Nyata Program Masyarakat Kemarin Sepet Kayak Melakukan Penyuluan-penyuluan Terus Juga Biaya Narasumber Di sekolah Salah satunya Di pesantren Juga Terus Ada juga Kalau saya Di Instagram Saya Ada live streaming Itu Tengahnya Gosip 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 apa itu Gosip itu Singkatan dari Ngobrol Asik Inspiratif Keren Jadi Memang Di mahasiswa Juga Aktif Ya Di UMBD Ikut organisasi Apa Alhamdulillah Dari semester awal Semester 1 Sudah mulai aktif Ikut organisasi Ibadah Esekutif Mahasiswa Oh Gitu Ya Di fakultas Dan Alhamdulillah Tahun 2022 itu Diberi Kepercayaan Diananakan Menjadi Ketua Badan Esekutif Mahasiswa Fakultas Inang Kesehatan Wih Ketua BEM Ketua BEM Keren Keren Ya Memang Kalau di koran Mengutupoksi Mendorong Pemuda itu Bisa ikut Berorganisasi Organisasi Apa saja Karangtaruna OKP Gemeni HMI Mahasiswa Kan ada Itu Ya Karena dikutu Organisasi Kita mendapatkan Informasi Bisa Membangun Bersama Berkolaborasi Membangun Bersama Saya lagi Pengen Nanya Lagi Di Nasional Utusan Provinsi Kan bukan Di Jilan Aja Ya Siapa Aja Dulu Ada Tujuh Orang Ada Dari Kota Tanggarang Dari Kau Paten Kota Kase Serang Terus Cilgon Jadi Yang Lola Suman Jilan Sementara Dari Provinsi Ya Semuanya Langsung Yang Lima Tapi Alhamdulillah Badan Saya Mewakili Badan Komunasi Favorit Indonesia Favorit Indonesia Keren Ya Cukup Banggalah Ya Oke Tapi Tingkat Nasional Ada Kandidat Yang Ini Kompetitor Yang Rada Berat Ini Dari Mana Itu Silahin Kalau Dari Semuanya Sudah Memberikan Yang Terbaik Putra Putri Dari Provinsi Masing-Masing Memang Sudah Terbaik Di Bidang N Kalau Jika Nasional Kalau Misalkan Yang Ini Pasti The Winner Ya Jawa Barat Rumah Rumah Yang Jauh Jawa Timur Juga Sangat Kompetit Ya Keren Pokoknya Pemuda Pemudi Anak Benteng Kota Tangerang Enggak Pak Kakalah Keren Wah Ini Sahabat Pengen Denger Juga Zilan Ini Kalau Setuanya Duta Kesehatan Apa Si Pak Zilan Boleh Nerangin Setuanya Yang Dimaksud Sehat Itu Apa Terus Misinya Zilan Sebagai Duta Kesehatan Apa Coba Kalau Kesehatan Segera Menurut Jilan Apa Kalau Sehat Ya Itu Sehat Fisik Hali Dan Juga Mental Pasti Orang Yang Sosial Oh Iya Sosial Ini Untuk Anak Muda Ya Pak Iya Terpengaruh Sekali Apalagi Apabila Sosial Kita Lingkungan Kita Baik Insyaallah Akan Membawa Dua Kita Juga Ke Hal Hal Yang Baik Hal Yang Positif Itu Pula Sebaliknya Jadi Harapannya Selain Kita Memfokuskan Apalagi 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 Silih Apalagi Pilih Komunitas Wah Salah Salah Ikut Geng Motor Ya Oke Coba Sekarang Dari Pemahaman Kesehatan Mulut Jilan Sekarang Kalau Dutanya Sendiri Punya Misi Kayak Apa Jadi Visi Duta Kesehatan Indonesia Itu Organisasi Non-Profit Yang Bergerak Aktif Selaras Visi Misi Kementer Kesehatan Indonesia Dalam Mewujudkan Indonesia Mas 2014 Keren Jadi Waktu Dekat Dari Program Jilan Apa Untuk Sebagai Duta Jadi Kemarin Aku Di Saat Karantina Itu Mengusulkan Program Kerja Sendiri Yaitu Empati Official Yaitu Empati Official Ya Peningkatan Empati Dari Manusia Ke Manusia Karena Yang Kita Tahu Sendiri Sekarang Susah Bawat Membangun Empati Antara Manusia Karena Kadang Kita Melihat Lingkungan Sekitar Yang Kurang Baik Itu Kalau Kita Melakukan Empati Yang Baik Pun Tidak Akan Tergerak Hati Kita Untuk Saling Membantu Apalagi Di bidang Kesehatan Ini Terutama Kesehatan Mental Itu Banyak Terkena Penyakit Mental Tetapi Lingkungan Itu Tidak Menyukung Tidak Memberikan Feedback Yang Positif Atas Apa Yang Dirasakan Keren Keren Ini Saya Dengar Dengar Ibu Bapak ASN Di Kota Tangan Ibu Nama Siapa Ibu Sutihan Dinas Dimana Dinasnya Di Kecamatan Dinas Sebagai Penilik Penilik Kursus Kalau Bapak Dimana Bapak Di Kuran Polis Bapak Nama Hoirul Fitri Putrinya Hoirul Fitri Ternyata Ini Keren Bersemangat Memang Dari SMP SMA Hobi Berorganisasi Ya Silat Sebenarnya SMP Itu Lumayan Aktif Juga Waktu itu SMP Keditorialisasi Tapi SPU Apa Itu Aku Ikut SPU Teater Sampai Menjabit Sebagai Ketua Teater SMP Kelas 2 Kelas 8 Ya SMP Terus Kalau SMA Itu Sedikit Pas Tidak Terlalu Banyak Ikut Ya Tidak Terlalu Aktif Tapi Di kuliahnya Aktif Lagi Banyak Kegiatan Oke Ini Cian Kan Banyak Di luar Sana Banyak Ya Yang Generasi Anak Muda Yang Aktif Di bidang Yang Positif Sangat Banyak Namun Juga Ada 1 2 Pemuda Yang Ikut Di Komunitas Yang Kurang Sehat Komunitas Komunitas Yang Membawa Kemudarotan Saran Anak Anak Muda Sebaya Dengan Jilan Agar Ikut Kegiatan Kegiatan Positif Bisa Oke Silahkan Jadi Yang pertama Harapannya Pemuda Pemuda Sekarang Apalagi Asus Siasa Ini Carilah Lingkungan Sebaik Baiknya Karena Benar Banyak Lingkungan Itu Membawa Diri Kita Ke Arah Positif Mumpun Negatif Jadi Insya Allah Anak Kudera Kota Tangerang Semuanya Berada Di Lingkungan Positif Karena Tangerang Sendiri Mendukung Lingkungan Yang Positif Lalu Kembali Lagi Ke Indonesia Emas 2045 Kunci Utangannya Ada Di Pemuda Pemuda Jadi Kembangkan Diri Menjadi Pemuda Yang Berintegritas Agar Kita Berhasil Menjadi Indonesia Emas 2045 Super Ia Emang Apresiasi Bukan Presenter Tapi Enggak Ada Jedanya Ini Wah Oke Jilan Ini Luar Biasa Waktu Dekat Dengan Program Yang Luar Biasa Moga Bapak Bapak Sebagai Adis Fora Juga Bisa Support Kegiatan Kegiatan Nanti Even Ada Sosialisasi Narkoba Bisa Ya Insya Allah Oke Sahabat Ini Kita Sudah Diskusi Dengan Jihan Yang Jilan Bukan Jihan Jika Kalau Manggirnya Suka Suka Jihan Tapi Jilan Ini Salah Satu Pemuda Benteng Yang Berprestasi Menjadi Duta Kesehatan Saya Yakin Di Luar Sana Banyak Sekali Pemuda Pemudi Benteng Kota Tangerang Yang Berprestasi Luar Biasa Jangan Tinggalkan Di Masa Muda Anda Jangan Biarkan Di Masa Muda Anda Tidak Berprestasi Karena Di Saat Anda Muda Berprestasi Insya Allah Di Hari Tuh Tinggal Panenya Proses Yang Benar Tinggalkan Komunitas Komunitas Yang Membawa Kemaut Mudah Rotan Yang Tidak Misalnya Ikut Geng Motor Mohon Maaf Ikut Mabuk Mabukan Narkoba Nah Ini Yang Harus Kita Cahi Bersama Sahabat Di Bulan Di Suci Romand Ini Sambil Kami Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Sukses Selalu Jangan Lupa Olahraga Dan Jangan Lupa Bahagia Amin Closing Statement Sedikit Cilan Cita-cita Atau Harapan Yang Disampaikan Cilan Kepada Teman-teman Yang Lain Silahkan Baik Harapan Saya Tentunya Bisa Bersama Sama Dengan Anak Muda Kota Tangerang Khususnya Untuk Kita Membangun Kota Tangerang Dan Juga Provinsi Hingga Ketingkat Indonesia Dengan Prestasi Prestasi Yang Kita Hasilkan Jadi Semangat Untuk Teman-teman Semua Dalam Menjalani Sekolah Kuliah Organisasi Organisasi Yang Positif Dan Tambahnya Lagi Tadi Seperti Pak Jauhilah Tongkrongan Tongkrongan Yang Kurang Bagi Apalagi Bulan Rungadon Terima kasih Sahabat Sampai Disini Pertemuan Kita Diskusi Nanti Kita Sambung Kembali Sehat Selalu Tangerang Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai Terima kasih. Terima kasih.